Hai eh diaria sih enggak cuman omongan itu diulang lagi diulang lagi mula aja yang mana apalah boleh diulang-ulang gimana ini diulang-ulang kan memang kamu manggil anakmu dengan sebutan yang enggak nyenakin itu kan udah selesai ya semalam lagi ngomong lagi supaya kamu inget kamu dulu udah berjanji sama saya kamu tidak akan menyebut itu lagi terhadap diri saya sekarang pindahkan anak sendiri-anak sendiri-anaknya Pak iya gituin sering-sering itu Hai si Paul nih gitu ngomongnya kita selalu sendiri makanya dulang lagi supaya kau inget gitu karena saya lihat itu tas dari maknya dia saudara-saudara dia kan kemarin padahal mulu iya Hai dasar misi paul kayak gitu kata-katanya maksudnya itu apa gitu kalau orang kelihatan enggak enak yang udah dasar nih paul itu sama aja dasar tuh doon dasar tuh gua gunakan sama aja Hai makanya jadi terulang lagi dan aku enggak terima karena diulang yang lu salahnya juga berulang Hai dulu pada peradomain kamu udah janji saya janji tidakkan lagi-lagi begitu gitu ya semua ngomong aku janji aku enggak ada lagi-lagi nyuduh gitu aku anak sendiri Hai nama itu keramat lho tas ya mak harus ngerti kenapa tuh anak dulu waktu lahir itu kita undang orang satu kampung untuk menyaksikan bahwa anak ini dikasih nama Hai akarat askurun maka kalau menganggilnya tas kurun atau tasnya gitu kalau tas kurun berarti kalau tas kurun bersyukur gitu artinya Hai akarat gitu berarti perawan gitu atau anak perempuanku gitu jadi kalau soal lama itu saat kerala kau jangan main ganti-ganti aja anakmu sendiri kemana nih si Pak Uli maksudnya apa kayak gitu ya denger saya lagi seberada beberapa kali kalau mau ganti nama kok undang dulu orang satu kampung lagi kasih tahu akte ganti gitu ya wajar saya jadi marah Hai kalau kamu sendiri misalnya menghendaki nama kamu diganti pagi aja saya ya ya oke itu itu kan kehendak dari hati kamu sendiri kamu yang berubah nama Hai tapi kalau orang lain tidak sama harus panggil ini itu sesuka hatimu tidak bisa Hai sakral itu nama mak kalau kamu tahu Mas saya lihat kamu orang tua kamu pandai menghati tapi anak sendiri aja maksudnya kayak gitu kemana nih si Pak Uli Hai si Pak Uli nih tinggal ini disini itu bukan satu dua kali padahal anak dia udah dikasih nama 1 2 3 4 5 7 8 anak-anak itu kasih nama semua tapi semuanya disebut itu satu Aul itu Hai 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 kira-kira itu kamu sendiri ngerasa itu sebutan bagus atau tidak gitu Hai ya kamu punya anak kedapan tapi setiap semuanya disebut begitu ketika salah disebut itu Hai Hai enggak pernah menyebut selain itu Hai Oh Oh Astaga anak saya ini anak latihan saya anakku yang ketiga ini itu masih muda bisa ngebut namanya semua dipanggil gitu Itu orang tuanya kan udah kasih nama harusnya ya menghormati nama yang ada delapan anak berarti udah delapan nama di delapan itu beda-beda bukan semua disamaratakan terus turut demurun nah kau pun mau nyebut anaknya seperti itu juga saya enggak terima saya sendiri lagi puasa kemarin terus kok begitu emosi laku jadi matang puasa hai 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 sangat senir sangat senes di atas Hai nangis nanti nangis dari belakang kalau depan kamera cara cengiz bukan tapi bibirnya masih senyum cengat-cengir berulang lagi jadinya kan gitu kita jelasin yang cukup sebenarnya tidak boleh gitu mengganti namun terluka kecuali kehendak dari anak itu sendiri saya namanya ganti aja deh mak kayak gitu nah itu baru itu anaknya tapi ya lho anaknya tidak menghendaki orang tidak menghendaki kamu jangan lagi-lagi mengganti-ganti begitu harus ada kesepakatan itu masalah sendiri dipanggil begitu saya tadi sama kamu itu sopan gak kata-kata begitu enggak enggak lebih jelas coba enggak enggak apa pas apaan orang harus menghormati walaupun masih bocah ya dipanggil yang bener Oke kalau dia itu salah kamu omerin enggak masalah saya kamu tegur dia tidak masalah tapi kalau dia nggak ngapa-ngapain tiba-tiba kau panggilkan di nama nah itu saya tidak terima gitu kalau saya lihatin kebiasaan kamu kemarin kan di sini berarti berapa hari tuh bareng-bareng sama saudara-saudara kamu di sini harusnya kan bisa menulakan yang positif ih jangan nganggil begitu gitu enggak baik itu kata-kata itu sebenarnya jelek gitu ini banget itu dapat ilmu dari mana gitu kalau ngasih nama sudah nama sudah bagus-bagus jangan digitu kan ketika lagi ngeliat handphone yang letak nih ah paul nih handphone letak begini aja itu anak sendiri masa disebut paul paul anak sampai tujuh delapan enam semuanya dipanggil sama ketika bahagian tetap ada tingkah paul nih apa emang itu dari bahasa Arab atau apa bahasa yang bagus atau gimana dijelasin ya kalau kamu nggak ngerti jangan kamu pelajari yang tidak kamu ketahui jangan kamu ikut ikutan yang tidak kamu ketahui lu wajah Quran dari alibadah sampai dengan iya iya kenapa sesuatu yang tidak kamu tahu tidak tahu artinya kau buat sebut-sebutan ibadahmu keluarga kalau kau tidak tahu kau tanya apa yang tahu ngomong apa urusan ngomong apa yang Oh iya nama lagi ya Hai percobaan nangis berarti kalau nangis itu namanya tertekan berarti saya rasa tidak salah itu jadi saya menangis itu biasa senjata itu Hai akhirnya nangis ini dia ngajak mengundang punya Hai tapi terus akrasi kasih tahu karena ini baik kesalahan satu kali kau dulu udah pernah janji Allah akan mengundang lagi sama jadi yang dulu dengan janji sekarang itu hampir mirip-mirip sama sama juga begitu kalau memang itu bagus mengatakan bagus sama saya bagusnya dimana tapi kalau kojak tidak tahu kenapa kau bisa mengikuti sesuatu yang hal tidak kamu ketahui sedangkan jelas-jelas di dalam maturan sendiri dijelaskan yang kau baca dari ujung sampai ujung sampai kata mungkin janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui banyak anak kepada yang saya kurang lebih kayak gitu udah gitu Hai itu kalau saya sih memang tidak lama kalau mau lagi alipat aja mesti jatuhkan Hai krok dulu hai 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 nangis tadi nangis lagi intinya kalau nangis nangis itu berarti ada pemberontakan diri bahwa saya enggak salah saya tertekan Hai gitu Hai selama ada perasaan seperti itu mah perbuatan akan menangis hai 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 kalau merasa dirinya tidak salah tapi domenik Hai domenik dipegasin hai 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 kok tanya lama tas sama mamah sebelum itu tujuannya apa lagi gitu Wah bener-bener jenis hai 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 ya kalau ketularan tuh harusnya ketularan yang baik ya tas kenapa ketularan bisa yang buruk ya itu sesuatu yang nggak mau menular berarti buruk gitu hai 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 ini bagaimana jadinya kau sendiri akan ulang-ulang lagi apa tidak ini udah berdua kali soalnya dua kalinya dimanain hai 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 omoset tahu memang nama itu bisa kebetulan sama dalam dunia ini ya tapi biasanya dari usia lahir itu itu berbeda gitu ya kamu ya kamu punya 8 punya cucu sekian banyak semuanya dipanggil sama begitu Hai satu panggilan satu sebutan Hai tentu saja kalau di dalam ini pemahaman jawa itu sangat sakral ini anaknya pada oleng hai 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 anak kebingungan semuanya ini sih pemahaman jawa beda mungkin dengan pemahaman ketahui pemahaman jawa itu satu nama kedua itu wajah Hai wajah kalau tiba-tiba make up terlalu beda dengan aslinya terus kamu tidur itu bisa tidak bangun lagi Hai rohnya bingung pun jadi cantik banget terus kan ini tadi lagi iya rohnya kan pergi kalau ini Hai ini kalau nama itu di jawa itu sakal tidak boleh manggil semangat Hai masing-masing kasih nama dulu untuk kumpulan begitu saya terangin ini anak saya kasih nama apkara taskurun biasa nanti dipanggil tasya gitu kalau tidaknya susah silahkan ini namanya tasya jadi apa itu perawan dan taskurun itu bersyukur makanya kalau kamu lidahnya enak manggil taskurun itu artinya tersyukur begitu itu kata-kata yang baik sekali Hai saya memikirkan itu sembilan bulan itu ketika pemadu anaknya ketika anaknya perempuan siapa nama kau laki siapa nama gitu Hai tadi suruh Pak Pak Yai di tambahan bilang tuh banyak-banyak bersyukur katanya katanya bersyukur apa-banyak berarti kamu suruh bikin anak lagi gitu bersyukurnya baru satu gitu ya kan ras iya akarat taskurun dengan Hai perawan bersyukur Hai diambil dari suatu wakiah jadi itu pikirnya lama ya kasih nama itu ada ada historisnya gitu nggak asal kamu langsung sebut saya enak sendiri itu tidak Hai mungkin penonton juga bisa menililah ya mungkin saya menjadi kasar jadi kalah ini karena yang benar ya benar jadi kalau kamu memang merasa salah dalam hal ini sebagai orang-orang salah biasanya apalagi tidak nah ya seperti itu tapi kalau tidak merasa salah dibiarkan saya minta maaf baik gitu Hai dan kamu harus janji tadi jadi enggak kan ulang lagi dan kamu secerangin Hai jangan sebut manggil anaknya atau suaminya atau orang lain dah bagi mertua kau panggil dengan sebutan sesuka hatimu apalagi itu Hai apalagi itu dikutan dari keluarga kamu Hai anak omongan itu adalah doa Hai apa tas omongan adalah doa iya jadi kalau bisa ngomong yang baik baik gitu Hai kenapa anak ini panggil taskurun gitu Bersyukur Hai itu ya jadi kalau mau maritas kurun Hai cuma kau perang saya denger dia manggil apa selain itu selain tasnya Aptara tas kurun tiga nama itu Hai pernah nggak saya panggil dia itu dengan nama lain selain itu Hai nah burung pipit Hai benar nih mama ada tas benar kasih jempol benar Hai tapi bukan manggil dia saya ngomongnya ini kalau dari samping tasnya bibirnya kayak burung pipit itu tetapi bukan manggil dia mana nih burung pipit burung pipit tidak bukan tapi emang dari samping ya ada mohon yang begitu kayak nah pipinya itu yang tembem itu persis kayak burung arwengkok gitu ya kan saya ngomong begitu Hai waktu dipotong sama gurunya aja begitu bisa cucuknya kelihatan nah iya kan itu tetapi saya tidak manggil begitu itu hai 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 tas kamu yang amat sih tas kayak belum bikin itu kalau bikinnya tembem sama bikin itu agak maju gitu tapi saya tidak pernah manggil anak saya seperti itu ini jadi burung pipit atau tidak menang mama tas memang betul sih saya pernah nyiput tahu gitu ya tas tapi memang karena posisinya kita ngobrol begini tetap ngomongnya tasnya kayak tas guru nih ngonyong kayak burung pipit gitu namanya tetap kesebut ya tidak dilepas gitu aja gimana tuh kamu udah lega bro matinya kalau dikasih tahu udah udah lebih lima menit udah kok marah tuh dari kemarin kamu nantinya masih marah gitu saya nahan emosi jadi tidak bisa mencium bau kentut lagi cara bukan bau kentut buahnya kamu kalau lega kamu ngomongnya lemah lembut kembali bukan iya udah dan kamu ngomong berapa menit tadi tadi lima menit kan tadi lima menit itu tanya yang disorong saya nggak tahu bakal kamu minta diulang lagi yang kesini minta ulang siapa kamu nggak ada yang minta diulang ya udah terus jadinya bagaimana ini udah ya minta maaf kalau minta maaf kalau minta maaf kalau minta maaf kalau minta maaf saksi tas kamu lihat sini apa sih biar kelihatan masa minta maaf kalau minta maaf minta maaf minta maaf kanaknya aku